Hai yang khusus Anaan ayam kubi atau di usi mkubi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan ku eh balik lagi ke channel milenial agribisnis ya hari ini kita bakalan mantau perkembangan bibit dari ayam kubi atau DUC ayam kubi yang berumur 3 hari kawan-kawan ya gimana nanti keadaannya sehat atau enggak masih fit atau enggak pertumbuhannya bagaimana lancar atau enggak jangan di skip video yang baru mampir ke channel ini ya silahkan subscribe karena subscribe itu gratis biar kalian enggak ketinggalan info-info at seputar ayam kubi Oke inilah dia kandang yang khusus Anaan ayam kubi atau di usi mkubi ya ini kondisinya sangat sehat sepertinya sangat-sangat fit kondisinya karena udah enggak bertumpuk lagi untuk saling mengangkatkan diri karena disini juga kita udah meletakkan lampu pijar ya sebagai penghangatnya pemberian sangat karena suhunya terjaga kawan-kawannya nah beginilah perkembangan ayam kubi atau DUC kubi yang saat ini udah berumur tiga hari kawan-kawan ya sangat sehat sepertinya ya di sini juga ada lampu pijar untuk mengangkat diri untuk pemberian sangat nah sementara ini termometer menunjukkan temperatur suhu 30,5 derajat celcius ya kawan-kawan ya karena ini sebagai indikator untuk mengatur suhu yang ada di ruangan si eh kandang si ayam yang bibit ini atau DUC ayam kubi ya nanti kita bakalan update perkembangan ayam kubi atau DUC kubi yang sudah berumur satu minggu ya nah kalau disini ini ayam-ayam kubi yang udah berumur tiga bulan lebih ya ini bakalan bakal dijadikan induk ya bakal jadikan induk ini juga ini bakal dijadikan induk untuk produksi telur nantinya intinya akan menghasilkan DUC nanti hasil lahirnya ya ini udah berumur tiga bulan lebih ya bobot udah mencapai 1 kg 1,1 kg sampai 1,2 ya kawan-kawan ya Nah itu yang disana itu udah indukan ya mkubi yang berumur tiga bulan lebih kita memelihara mkubi disini dengan metode pemeliharaan intensif ya Nah sementara ini ini adalah ruangan peramuan pakan alternatif kita pembesaran IMKUB ya dengan cara melakukan ramuan pakan alternatif untuk menghemat kos pakan ya menghemat harga pakan jadi kita nggak pakai pakai pakan pabrikan ataupun kita pakai pakan yang inilah yang murah lah ya di sini ada bekatul ya ada jagung juga ada bulabur jagung dan ini ada bunggil kelapa ya Nah kita kita disini memakai 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 teknologi fermentasi ampas susu kedelai ya jadi kita ambil ampas susu kedelai kita fermentasikan kita remix dengan bekatul dan pakai empat juga ya kita bener-bener menekan kos pakan agar peternak juga sejahtera ya tentunya peternak itu impian semua peternak ya Nah sementara ini kan sumber protein dari eh nabati ya ini kan tanam apa dari sumbernya kedelai ya protein nabati nah nah ini bisa kita saksikan kawan-kawan ini ampas susu kedelai aromanya seperti roti seperti adonan roti ya teksturnya juga lembut ya kawan-kawan ya teksturnya juga lembut ini harum sekali ya harum kali ini teksturnya seperti adonan roti ya nah sementara ini kayak protein nabati pas kita mau kasih makan kita ramu juga kita kolaborasikan dengan sumber protein si nabati juga yang kaya ya yaitu bunggil kelapa ini bunggil kelapa koperah ya bukan bunggil kelapa sawit bunggil kelapa yang udah di haluskan ini kalau udah diramu wanginya sedap kawan-kawan sedap wanginya ini kalau belum dicampur sama itu tadi ini wanginya kurang lebih menurut indera penciuman saya lebih kayak aroma gula merah kawan-kawan jadi nanti lebih spesifik kita bahas di video yang berbeda ya kawan-kawan ya tentang peramuan ataupun proses mau ngasih makan atau nanti sore nanti kita bahas di video yang berbeda yang lebih kompleks ya kawan-kawan ya ya yang belum subscribe ya silakan subscribe ya agar channel ini terus berkembang dan kami pun makin semangat untuk upload video share video ini jika tidak bermanfaat ya kawan-kawan ya like komen dan share jika ada pertanyaan yang kurang jelas silakan isi di kolom komentar ya kawan-kawan inilah kondisi kandang kami yang sederhana ya kurang lebih beginilah kondisinya oke ya kawan-kawan ya see you di next time video bye 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 bye